Video yang menarasikan bahwa salah seorang anggota kepolisian rela menyamar jadi tukang cilor viral di media sosial. Video itu menyebutkan bahwa polisi tersebut merupakan anggota dari Polres Tangsel. Dalam video, tampak seorang pria berambut pirang dengan kaus hitam sedang duduk di samping gerobak cilor. Ternyata, penyamaran itu dilakukan guna mengungkap kasus perampokan yang terjadi di ITCBSD, Serpong, beberapa waktu lalu. Ya, itu terkait upaya pengejaran para pelaku kasus perampokan Tokomas di ITCBSD, Ujarkasihumas Polres Tangsel Ibdagali. Menurut dia, polisi akan berupaya melakukan apapun dalam mengungkap sebuah kasus kejahatan. Apalagi saat pengejaran pelaku, terkadang penyamaran perlu dilakukan agar target tidak menyadari keberadaan polisi yang ada di sekitarnya. Itulah perjuangan seorang anggota serse ketika melakukan pengejaran para pelaku kejahatan, segala upaya akan dilakukan agar berhasil menangkap para pelaku tersebut, jelas gali. Video yang dibagikan akun TikTok B08080 yaitupun, sudah ditonton sebanyak 2,2 juta kali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!